musik assalamualaikum halo mams halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di kontrakan dan aku mulai di pagi hari tepatnya selesai barusan ngantar anak sekolah ya bun disini aku langsung gercep untuk pekerjaan rumah tangga adalah jemur pakaian gimana nih bunda-bunda kalau udah selesai ngantar antar anak sekolah pulang ke rumah langsung gercep lah ya mungkin sebagian ada yang cuci bahkan ada yang masak atau lagi rebahan coba dulu komen di bawah ya oh iya gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya amin amin ya Allah nah ini ada Zafira baru bangun kecarian kakak-kakaknya Tengolaniha kakak-kakaknya lagi sekolah dia barusan bangun acak-acakan masih ya tapi wangi tapi anak-anak kecil ini baru bangun tidur masih wangi ya kan bun kayak wangi-wangi masih anak bayi gitu ya kan padahal baru bangun tidur ya tadi dia itu barusan pipis makanya aku pakaikan celananya ada Zafira udah pandai ya bun ya pipis ke kamar mandi pokoknya semuanya itu udah pandai mandiri tapi kalau untuk BAB barulah aku taruh tangan ya oke lanjutin aku jumlah pakaian bagian tempat yang kecil-kecil tapi kalau untuk bagian baju-baju aku ya bun ya itu aku taruh di tali jemuran aja karena agak besar kan aku emang pake gamis sehari-harinya karena ya memang gitu ya bun aku lebih nyaman pake gamis kalau kemana-mana nah aku ucapkan terima kasih banyak ya bun buat kalian yang siapapun itu yang sudah nonton videoku sampai sekarang yang sudah komen yang sudah kasih saran kemudian yang setiap ada nonton tapi gak pernah komen aku ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan bunda disana dibawas Allah dengan berlipat ganda ya amin amin ya Allah dan buat kalian yang baru datang yang baru mampir yang baru menemukan channel youtube aku semoga kalian suka ya bun dengan isi video aku ambil yang baik dan buang yang buruk salam kenal bunda semuanya dari aku tiara mama muda nak tiga rapat-rapat di kota medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun bisa juga menginspirasi ambil positifnya ambil baiknya ya oke disini aku udah mau selesai untuk jemur pakaian sebenarnya ini ada lagi mau aku jemur adalah dalaman-dalaman cuman gak usah lah aku record ya kemudian lanjut kita ke kamar ini aku mau beres kamar depan ini aku kayaknya gak usah ganti spray tapi sih seharusnya ganti spray ya bun cuman aku kok kayak mager banget ganti spray ngambil-ngambil lagi di lemari ya bun tapi yaudah nanti aja lah ganti spraynya ya ini pun spraynya memang agak kebesaran karena aku gak punya spray yang kecil aku punya cuman satu aja ada satu lagi cuman dia tuh udah koyak parah banget ya kan jadi cuman satu aja tapi sih aku kayak lebih cantik pakai yang spraynya agak besar ya bun jadi dia tuh nutupin sampai ke bawah ya ini kamar depan dulu aku beresin nantilah kamar anak ya bun cuman kamar anak aku gak usah record nanti terlalu panjang banget durasinya ya oke disini aku beres dulu aku gak ada ganti spray aku cuman beres-beres tipis aja bagian kasur gak lupa nanti nyapu dan ngepel juga ya karena disini sekaligus tempat ibadah kita tempat sholat ya kemarin itu sebelum kami dapat kontrakan baru ini ya bun ya ini juga udah gak terasa mau setahun nanti insyaallah bulan 6 ya bun ini kontrakannya tuh kan 2 kamar sebenarnya kalau aku dapat 3 kamar aku juga mau ya bun karena kayak 1 kamar lagi tuh khusus khusus untuk ibadah aku pengen banget punya rumah yang ada ibadahnya gitu kan khusus tempat sholat alhamdulillah kami tuh sempat kemarin ya bun dapat kontrakan yang 3 kamar cuman mahal banget setahun itu 12 juta 13 juta kita kan cari kontrakan itu yang sesuai dengan kemampuan aja lagipun kalau ada rezeki banyak ya gak usah sekalian kontrakan ya bun langsung cari rumah sendiri amin ya Allah kalau ada rezeki lebih badan banyak ya bun gak tau nanti ke depannya bangun rumah kita beli tanah atau beli rumah jadi atau beli rumah seken gak tau ya bun ya rencana Allah buat kami ke depannya cuman ya gitu aku tuh dari dulu kepengen banget punya ini punya tempat sholat gitu kan ruangan sholat tempat ibadah makanya kalau di kamar tempat sekaligus tidur tempat sekaligus disini sholat jadi wajib harus bersiakan bun karena inilah tempat tempat sholatnya juga sekalian ya sebenarnya kamar anak juga kadang-kadang sering aku sholat disitu sama abinya tapi gak ini ya bun gak setiap hari karena kamar anak tuh pasti selalu berantakan ya Allah tapi kamar depan ini wajib bersih ya oke disini alhamdulillah udah selesai untuk kamar depan ya bun jadi memang kamar depan ini jarang banget buka jendelanya karena langsung nampak keluar gitu kan bun orang lewat-lewat jadi aku tutup aja lah ya bun paling kalau aku buka jendelanya tuh kadang cuma satu jam aja besok aku tutup lagi gimana nih bun untuk kamarnya udah aman atau enggak mana tau kan udah aman atau ada yang lagi berantakan kamarnya diserahin mainan anak-anak berceceran kemana-mana ya Allah Tuhan ku oke disini oke disini aku juga mau masak nasi ini aku masak nasi lagi-lagi yang low carb jadi masak nasi low carb ini sekaligus awak diet ya kan udah mulai naik lagi berat badan aku ya bun ini mau menuju 60 lagi 59 kemarin kemarin kan 57 ini kayaknya ada mau 60 lagi tapi sih kayaknya aku bentar lagi karena puasa kayaknya turun lah bentar lagi ya kan ini masa nasi low carb sekaligus diet lagi ya oke oke seperti biasa tinggal ya bun sambil masak nasi sambil masak menu harian ini aku barusan sama abipatihah tadi jam sebelum jam 7 kita tuh udah ke pajak ya bun karena bahan protein di rumah tuh udah pada habis jadi beli ayam tadi gercep ke pajak sebentar sekaligus untuk bekal abinya tadi udah aku goreng untuk bekal abinya satu potong ya bun ini sisanya ada 4 tinggal untuk kita berempat di rumah ya aku dan ketiga anak kami jadi disini aku tuh tadi sama abinya barusan ke pajak tuh beli ayam tuh masih mahal ya bun untuk di kota medan 35 33 dan tadi karena lagi mahal jadi aku kayaknya masih beli sikit-sikit aja lah ya bun yang penting ada makan ayamnya gitu lah pokoknya nah ini cuma 5 potong ayam ya bun itu 24 ribu bayangkan biasanya itu sekilo ya kan sekarang kalau gak salah 6 on tadi ya bun 24 ribu nah ini aku tadi pagi juga udah tumis sawi putih pakai ikan teri itu enak banget rasanya kayak ada rasa-rasa gurihnya ya bun ya alhamdulillah wa syukurillah masih belanja tipis lah ya bun karena masih pada mahal semuanya belanja sikit-sikit aja gak apa-apa yang penting bisa beli cabai sedikit ya kan beli protein sedikit juga oke bun kita makan dulu ya jadi kayaknya sampai disini dulu video aku jadi inilah dia bun masakan aku sambal merah semalam masih ada tumis sawi putih dan juga ayam goreng oke sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat dan semoga terhibur ambil yang baik dan buang yang buruk ya insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati